Baru saja menghadiri launching Canva New Era. Apakah kamu juga hadir? Ini dia cuplikannya. Tadah. Tadah, your last magic trick of the day, hey? I think we're going to need a little bit of help with this. Speakers, can I get you to come up here onto the stage? Come on. Welcome, there's Brad here. Come, come, come. If we could be you all on stage, we would. Are you ready? Five, four, three, two, one. Hey, confetti. Saya tuh amaze banget dengan fitur-fitur barunya. Buat Anda yang tidak hadir, di video ini saya akan unboxing hadiah dari Canva. Yaitu fitur-fitur baru yang gila banget. Tapi sebelumnya, buat yang baru pertama kali berjumpa dengan saya. Hai, saya Madeleine Sophie. Saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Dan di channel ini saya berbagi tips buat Anda yang ingin memulai bisnis pariwisata dari rumah secara online dengan menggunakan perangkat yang mudah dan murah. Oke, saya nggak mau berlama-lama lagi. Ikuti terus video ini sampai akhir. Dan di akhir video, saya akan tunjukkan fitur yang paling gila menurut saya dari Canva. Yuk, oke, kita mulai. Oke, yang pertama-tama saya buka Canva dulu. Dan di sini ada beberapa hadiah yang belum saya buka. Yang pertama saya mau buka. Oke, play with draw. Apa nih ya? Oke, kita lihat. Hadiah yang saya buka pertama yaitu fitur draw with new ideas. Kita coba ya. Oke, ini rupanya fitur di mana kita bisa menggambar. Jadi di sini ada pensil, ada kayak stabilo, ada spidol, ada penghapus, ada warna. Coba kita coba. Ya, saya coba dengan pensil dulu ya. Oh, oke. Terus kita mau coba. Ini kalau oke, ini rupanya untuk menggeser-geser. Nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Gimana nih cara penggunanya. Kayak hapus dulu. Saya penasaran. Ini spidol. Pakai warna merah. Saya coba gambar. Uh, asli. Saya mau coba gambar bunga. Oke. Jangan ketawain saya kalau gambar saya jelek. Cari yang warnanya lebih tebal. Kemudian, kameru warna pink. Oke. Saya kayaknya mau. Kita coba-coba tulis aja. Saya diisi. Aha, bisa diisi. Oke. Kayaknya asik juga nih buat yang suka ngegambar nih. Oke. Dan ini saya mau kasih warna kuning. Saya tes aja ini ya. Oke. Sekarang saya mau coba. Ah, saya mau coba menggambar. Saya coba gambar kucing ya. Walaupun saya nggak bisa gambar kucing. Ini telinganya. Mukanya. Oke. Saya mau bikin mata. Ya bener. Oke. Pak kucing begini kan ya bener ya. Bener ya. Saya mau cari warna. Ya kucingnya kan kartun. Jadi boleh banget. Ini seru banget. Oke, kita balik lagi ya. Saya udah nggak sabar nih pengen ngeliat yang lain. Oke, kita balik lagi. Saya mau buka kado yang kedua dari Canva. Buka kadonya. Taraaa. Klik. Try out magic design. Apa nih? Kita coba deh. Magic design. Apa ya magic design? Try magic design. Oke, saya cobain. Oke, saya disuruh milih gambar saya yang ada. Atau kita bisa pilih file. Saya ambil file aja deh dari komputer. Oke, saya pilih gambar saya. Udah saya klik. Dan, tadaaa. Terus yang akan terjadi. Coba kita lihat. Oh. Dia langsung buatin kayak desain untuk ini iklan di pin. Lalu dia buatin untuk ini kartu. Lalu CV. Ini dia buatin semuanya. Ini kalau kita mau bikin kayak three bone gitu ya. Saya coba ah ini. Oke, ini buat header ya. Header. Saya mau coba. Saya tinggal coba customize this template. Lalu saya tinggal ganti. Tinggal ganti nomor aja di sini. Oke. Done. Ya ampun. Kita ngedesain sebentar banget. Langsung jadi. Saya buka. Oke, kita buka kado yang mana ya. Saya udah gak sabar. Mana yang mau buka. Oke, kita coba ini. Satu lagi. Try out magic presentation. Apa nih magic presentation? Kayaknya yang buat presentasi-presentasi gitu kali ya. Styling proposal for interior. Oke. Kita coba ya. Yuk kita coba. Yuk. Try it out. Saya mau ketik ya. Kita kira-kira saya mau bikin presentasi untuk... RISM. Oke. Kita lihat. Dia bikinin apa buat saya. Ya. Masih berapa teman gini. Ya ampun. Cuma berapa menit. Saya udah gak sabar. Mau buka satu lagi. Oke. Kita buka kado satu lagi. Try out magic edit and eraser. Try it out. Di hapus. Kita bisa ganti gambarnya. Oke. Saya udah gak sabar nih. Kita coba. Yuk coba, coba, coba. Kita mau coba. Oke. Saya hapus. Lalu saya ganti sama... Klik continue. Saya mau ganti sama pesawatnya. Airplane. Oke. Bisa gak ya dia bikinin coba. Bunga diganti sama pesawat. Saran saya. Ganti-ganti. Jadi pesawat. What? Saya ganti. Nah gila banget deh. Oke. Saya mau coba nih. Saya mau coba. Saya mau coba. Kita coba. Kita coba. Ada apa sih? Kue. Oke. Coba. Enggak. Ngomong. Saya mau coba pakai gambar saya sendiri. Coba ya. Saya coba pakai gambar saya sendiri. Ini saya punya gambar. Oke. Ini saya posisi ada di Bosporus ya. Bosporus Turki ya. Sekarang saya mau. Belakangnya saya pengen buang. Masara. Masara. Magic edit. Lalu ambil brush-nya. Budain dikit lah. Saya hapus di sini. Pelan-pelan saya hapus. Bisa pelan juga ya. Ini tuh kecilan. Brush-nya saya ganti juga. Kecilan. Saya besarkan. Hapus. Ya. Oke. Coba ganti. Saya mau ganti sama sesuatu yang agak gila. Underwater. World. World. Lu sih. Apa yang akan terjadi? Ini sih gila banget deh. Oke. Saya mau coba. Buka lagi. Buka unboxing. Satu lagi apa nih. Edit with Beatsync. Oke. Kita lihat cuplikannya deh. Biar lihat. Nah. Beatsync. Beatsync. Whether you want to upload your own track or choose from our library, Beatsync finds the beats for you. Now, typically, you need to spend a ton of time manually editing your content to line up with the music, bouncing back and forth between your footage and audio, trying to get it just right. But, not anymore. In just one click, Beatsync will match your video footage to your soundtrack, automatically. Hit it, Joe. Hit it, Joe. Nah, sekarang saya akan tunjukkan fitur yang paling keren. dan gila banget, menurut saya, di mana Canva menggunakan artificial intelligence untuk menerjemahkan isi kepala kita. Kan, kita suka berhayal gitu ya. Jadi, Canva menerjemahkan apa yang menjadi hayalan kita itu menjadi sebuah gambar. Tapi sebelumnya, kalau Anda suka dengan video saya kali ini, saya minta tolong Anda mengklik like, supaya video ini bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang lagi. Dan supaya saya lebih bersemangat lagi menciptakan konten-konten yang baru untuk Anda, Anda bisa bantu dengan mengklik subscribe yang ada di bawah sini. Yuk, kita langsung aja ke fitur yang terakhir, yang paling keren banget deh. Nah, di sini kita bisa menuliskan apa yang menjadi pikiran kita. Saya coba berhayal dengan pulau, pantai, dan seagull yang warna pink. Coba. Itu kan, menggambarnya susah. Coba kita coba. Apa yang akan dilakukan Canva? Apakah dia bisa menggambar apa yang saya hayalkan? Canva, please, bagus banget. Bikinin saya single. Pernah pink. Coba lagi ya, aku penasaran banget. Bagaimana kalau saya mau ngeganti dengan pink peacock? Ya, who knows yang kita coba. Oke. Keren juga, keren. Tapi kayaknya saya kurang mantep gitu ya. Kita ketik. Lang, island, beach, and purple turtle. Bingung, bingung. Taduh, taduh, taduh. Turtle and purple sky. Saya tuh penasaran banget. Bagaimana sih bikin langit warna pink? Amazing. Ini ada tertutupnya juga. Cukup nih. Ini keren banget. Saya mau ketik lagi. Beautiful model in the sky. Coba ya. Ada model. Ini yang ngerti model nggak ya? Model apa lagi? Coba kita lihat lah apa yang jadi pikirannya Canva. Oh, oke. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Ini keren loh. Yang dia maksud adalah modelnya itu bukan orang. Ternyata. Ternyata adalah, ya, model pesawat ini. Tapi ini keren banget. Oke. Ini ada nih modelnya nih. Lagi ada di sini. Tor kayaknya. Saya coba lagi ya. Penasaran. Saya mau ada mantarei dan ini semua ikan-ikan yang saya suka. Yeah, ini khayalan saya ya. Saya selalu berkhayal kalau ada ikan itu di langit. Berkhayal dari kecil. Ini amazing banget. Ini di luar dari pikiran saya. Ini keren banget. Dan ada. Geser-geser. Iya. Ini dia. Terus banget. Keren-keren. Keren banget. Keren banget. Oke. Saya jujur aja, saya udah sampai kehilangan kata-kata. Karena ini asli keren banget. Apa lagi yang akan kita buat? Dan apa lagi yang akan mereka buat? Tapi terus stay tune di channel saya ini. Karena sebentar lagi saya juga akan membuatkan konten khusus buat anda para pemula. Yang ingin memulai bisnisnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati